Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku John Tugang Bocot Bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion kali ini aku mau cerita sikit soal Manchester United yang berambisi ingin mengejar Arsenal di puncak kelas men penasarin? mari kita bahas Manchester United menjamu Leeds United di Old Trafford pada Agatun dapatkan ke-8 Premier League 2022-2023 main kandang bisa dibilang sebagai jaminan menang bagi The Red Devil, meladani Leeds mereka pun sangat difavoritkan untuk meraih 3 poin bukan tanpa alasan MU saat ini berada dalam tren positif apalagi bermain di stadion paling angker di Inggris yang di Old Trafford, bahkan mengsajimak lampir ganteng-ganteng serigala saja ketakutan lewat di sana sementara itu Leeds United kalah 0-1 di kandang Nottingham Forest pada pekan lalu, meski sudah menurunkan pemain baru Weston McKinney, Leeds United tak mampu merehasil positif di laga tersebut ditambah lagi, Leeds United selalu gagal menang dalam 7 laga terakhirnya di Premier League, performa buruk musim ini pun bahkan akhirnya membuat Leeds United mencopot Jetsbuck dari posisi pelatih, singkat kata, Leeds United berada dalam situasi yang tidak kondusif untuk menghadapi Red Devil sebaliknya, Manchester United sukses menjinakkan Crystal Palace di Old Trafford diwarnai kartu merah Kasimiru dan debut Marcel Sabitzer, MU menang 2-1 melalui penalti Bruno Fernandes serta gol Marcus Resford, namun yang jadi masalah di pertandingan ini, Kasimiru tak bisa bermain imbas kartu merah tersebut, ia diganjar kartu merah setelah melakukan teknik chock slam yang biasanya digunakan oleh pemain smackdown kepada pemain Crystal Palace banyak aja mahal menyukiah protes soal kartu merah tersebut dengan alasan tak berniat untuk mencekik lawan bahkan superhero old man pun sempat mempraktekkan gaya tercekik pemain Crystal Palace untuk membuktikan itu bukan cekikan yang berbahaya jadi menurut beliau cekikan yang dilakukan Kasimiru cuma sebentar dan tidak berbahaya, bisa kena kartu merah kalau sandainya dicekik agak 2-3 jam yang ada bukan kartu merah, tapi langsung ngopi bareng Ferdi Samba emang suwe lagi pula, Aryo yang disuruhnya Kiko Justine pakai acara malu-malu kalau aku yang dapat kesempatan emas itu pasti kujalankan dengan benar dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya, coba aja itu yang dicekik pemain Arsenal, pasti beda lagi moncongnya disini menunjukkan bahwa Arsenal itu sudah punya mental juara Eric Ten Hag saja menerima hukuman tersebut dan tak ingin melakukan banding, jadi artinya kartu merah tersebut memang layak diberikan lagi yang Ten Hag juga mau menguji kemampuannya merah si tim tanpa Kasimiru dan Ericsson yang mengalami cedera jadi, Eric Lato-Lato memasang pemain anyar mereka sabit seru di starting eleven yang diduatkan bersama Pres sebagai double pivot patut kita tunggu, kayak mana kinerjanya key check-off pun dimulai pertandingan belum berjalan 60 detik gawang Manchester United sudah kebobolan Leeds United sukses memencah kebuntuan berkat gol Wilfred Genonto proses gol diawali dari penguasaan bola Bruno Penandes yang direbut, Genonto lantas bermain 1-2 dengan Patrick Bamford sebelum melepaskan tendangan yang menghenyakkan publik tuan rumah bangke juga tuh kalau disitu ada Kasimiru pasti udah dijagal kaki Genonto ya kan cuma karena adanya Sikampret dan Dispenser anteng aja mereka berdua macam nonton Netflix nah ini baru lawak di babak kedua nyatanya terulang kembali kejerobohan Manchester United di ini tengah mereka telah mengantisipasi pergerakan pemain Leeds di sisi kiri Leeds sukses mengandalkan keunggulan salah akan memasuki menit ke-47 umpan silang mendatar dari Crescensio Summerfield salah diantisipasi oleh Raphael Paran yang berakhir dengan gol bunuh diri ternyata tanpa Kasimiru Raphael Paran pun bisa kesurupan Haji Mujair mantap John namun karena Eric Latolato memiliki IQ setara lumba-lumba dia tahu apa yang harus dilakukan di menit ke-59 dia memasukkan Jaden Sancho dan Pelestreet terbukti Pelestreet terlibat di proses gol pertama dan Sancho mencetak gol kedua Marcus Rashford lebih dulu mencetak gol pertama Manchester United di menit ke-62 umpan silang Diego Dalot disambut dengan sundulan oleh Rashford untuk menaklukkan keeper Meslier skor kemudian disamakan di menit ke-70 Sancho sukses melepaskan tembakan di dalam kotak penalti yang ramai pemain Leeds tendangan terarahnya itu memaksa Meslier memungut bola untuk kali kedua dari gawangnya sebetulnya tak ada masalah dengan serangan Manchester United cuma tanpa Kasimiro lini tengah mereka gampang sekali ditembus Eric Latolato pun sadar akan hal itu bahkan di menit ke-80 dia mencoba lini delauh mengertikan peran dispenser yang kurang memberikan impak pada pertahanan Manchester United apalagi si Kampret tanpa Kasimiro dia sebatas pemuda rege biasa yang harus banyak belajar dari Fadil Sausu dengan hasil ini mereka gagal menyamai poin dari Manchester City sekaligus memberikan kesempatan lagi bagi Newcastle United mengambil posisi 3 kelas main dari Setan Merah pesan yang selalu saja bisa kita ambil dari Jumawa adalah kehancuran jadi pastikan hidupmu selalu rendah hati apapun yang telah kau miliki sudah sering kusebut disini Allah SWT berfirman kalau kau bersyukur diberikan nikmat Allah janji akan menambah nikmatnya berkali-kali lipat tapi jika kau ingkar atas nikmatnya azabnya sangat amat pedih itu aku John see next time bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh